Di hari jadi bayak sekakan 60 kejaksaan tinggi negeri Kalimantan Timur melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan para awak media di ruang pertemuan kepala kejati Kalimantan Timur Kamis siang. Selain menjalin ajang silaturahmi antara kejati dan awak media, pertemuan ini juga membahas berbagai permasalahan di Kaltim termasuk kasus korupsi dan pengawasan tol Balikpapan Samarinda. Terkait pengawasan pembangunan tol Balikpapan Samarinda ada sejumlah temuan dengan pembebasan lahan yang perbatasan dengan tanah warga. Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kaltim Deden Raiki pastikan akan memaksimalkan upaya pencegahan dan pemberatasan korupsi termasuk mengawal polemik lahan tol Balsam dan melakukan pendampingan terhadap pembebasan lahan tol Balikpapan Samarinda. Memang ke ininya itu, sebetulnya melapor saya, itu karena COVID saja. Karena COVID belum turun lagi, tentunya kita turun kan harus dengan orang jalan tol lagi. Nah, sampai saat ini memang sudah agak terhambat gitu. Nanti tindakannya, Pak, apa langkah kita tetap kita melakukan pendampingan saja terhadap pembebasan ini. Kedatian demikian, pihaknya masih terkendala dengan pandemi COVID-19, lantaran penyebaran di Kaltim semakin tinggi.